Al-Fatihah Bersama saya di channel Kopi Da'wah Kopinya pemuda seputar iman, ilmu, motivasi, dan amal sholat Saudara-saudaraku di seluruh penjuru dunia yang dirahmati oleh Allah Pada pertemuan kali ini kita membahas Salah satu permasalahan yang di era teknologi yang serba canggih dan modern ini Banyak terjadi di kalangan masyarakat muslim Persoalan itu menyangkut teknologi tentang HP Kita ketika sedang melakukan sholat Maka di masjid-masjid terutama di daerah-daerah perkotaan atau masjid-masjid yang memiliki banyak jamaah Struktur kepengurusan dan manajemen yang bagus Biasanya ditulis di dalam masjid-masjid itu mengenai larangan menggunakan HP ketika sedang sholat Atau HP harap dimatikan Telepon harap disilen dan lain sebagainya Dari persoalan itu memang banyak terjadi Ketika sedang melakukan sholat kemudian HP berdering Tentunya hal ini membuat gaduh atau perasaan tidak nyaman Atau perasaan terganggu Ada unsur tidak khusyuk Baik jamaah maupun sang imam Nah karena HP ini adalah sesuatu yang tidak bisa lepas Dari setiap manusia di era abad sekarang ini Bahkan HP merupakan pusaka Pusaka yang sakti yang harus dibawa kemana-mana Nah pertanyaannya Bolehkah ketika kita sedang sholat Kemudian HP berdering Kemudian setelah itu HP kita matikan Jadi mematikan HP ketika dalam keadaan sholat Hal ini tentu menjadi persoalan yang sangat penting Bagi semua masyarakat muslim ketika mematikan HP dalam keadaan sholat Nah untuk itu saudara-saudaraku di seluruh penjuru dunia Yang dirahmati oleh Allah Dan dikasih sang pencipta alam semesta Di dalam kajian fikih Bahwa gerakan-gerakan yang dilakukan di dalam sholat Banyak pandangan para ulama Menyatakan bahwa gerakan selain gerakan sholat Adalah membatalkan sholat Jadi gerakan yang dilakukan orang yang sedang sholat Yang mana gerakannya itu bukan gerakan sholat Banyak para ulama yang memandang hal itu membatalkan Di dalam madhab kita Madhab Imam Syafi'i Membahas tentang gerakan-gerakan sholat Nah gerakan-gerakan sholat ini terbagi menjadi empat unsur Ada gerakan besar Ada gerakan kecil Ada gerakan sedikit Dan ada gerakan banyak Nah tentunya ketika kita menghadapi persoalan Mematikan hp yang sedang berbunyi ketika melangsungkan Atau melaksanakan sholat Ini tentu melakukan gerakan Yang mana gerakannya itu jelas gerakan di luar sholat Nah bagaimanakah pembahasan selanjutnya Dikatakan Fata betulu bilkasiri mutlakon Gerakan yang banyak Itu secara mutlak Adalah membatalkan sholat Jadi ketika kita sedang sholat Kemudian kita banyak melakukan gerakan Yang mana gerakan yang banyak itu adalah gerakan Yang bukan termasuk gerakan sholat Ini mutlak Membatalkan sholat kita Tetapi Walat tak betulu bil kolil Mutlakon Dan tidak membatalkan Sholat kita Gerakan yang sedikit secara mutlak Jadi gerakan di luar sholat Yang mana gerakan itu sedikit Ini secara mutlak Ini secara mutlak Tidak membatalkan sholat kita Tetapi ketika gerakan Walaupun gerakannya ini sedikit Gerakan yang di luar sholat itu sedikit Tetapi niatnya untuk bermain-main Artinya tidak ada tujuan yang berhubungan dengan sholatnya Gerakan walaupun gerakannya itu sedikit Hal itu tentu Membatalkan sholat Nah Gerakan Seseorang ketika dia sedang sholat Kemudian Mematikan hp Ini Termasuk Gerakan di luar sholat Yang sedikit atau yang banyak Yang besar Atau yang kecil Dikatakan kembali Wa mahalu adamil butlan Bil fi'lil kolil Illam yaksud Bi'alla iba wa illa abad tolah Jadi Tidak adanya kebatalan itu Ketika Gerakannya itu Sedikit Dan gerakannya itu Tidak ada maksud Atau tujuan Atau niat Untuk Bermain-main Tetapi Walaupun gerakannya itu sedikit Tetapi ada unsur Tujuan atau niat Bermain-main Maka Sholat kita Batal Jadi Menurut Himat kami Dari Persoalan Tersebut di atas Yaitu Mematikan hp ketika Kita Dalam Kondisi sholat Ringkasnya Hasiluhu Annahu La Ya betalu Illa bisurutin khumsatin Intinya Sholat itu Tidak akan Batal Dengan gerakan-gerakan itu Ketika tidak memenuhi Lima Syarat Syarat Gerakan yang membatalkan Sholat Yang pertama Ayyaku Nakasiron Yang pertama adalah Gerakannya banyak Kalau gerakannya banyak Sudah dikatakan di awal tadi Sholat Melakukan banyak gerakan Yang mana gerakannya itu Adalah Bukan gerakan sholat Maka Maka Ini memenuhi Unsur Pembatalan Daripada Sholat Seseorang Kemudian yang kedua Wa'ayyakuna Mutawalian Yang kedua Unsur Syarat Yang membatalkan Sholat kita adalah Jika gerakannya itu Dilakukan Secara kontinu Bersambung Atau gerakannya itu Terus menerus Misalnya kita contohkan Ketika kita sholat Kemudian Seseorang di depan kita Batal Kemudian dia Kebelakang Atau memisah Dari barisan sholat itu Otomatis Soft Orang itu Kosong Nah ketika Kita melihat Di depan kita ini ada Soft Yang kosong Maka demi Kesempurnaan Daripada sholat Salah satunya Adalah kita Memenuhi Soft kita Maka kita Maju Kedepan Maju Kedepan ini Dengan Satu langkah Berbeda lagi Ketika kita ini Soft Yang kosong itu Atau orang yang Sedang batal itu Misalnya Softnya terlalu jauh Sehingga kita Berjalan Melakukan Banyak gerakan Nah ini Tidak diperkenankan Atau bisa membatalkan Sholat kita Karena Gerakannya ini Continue Atau Terus menerus Beberapa langkah Seperti kita Sedang Berjalan Nah ini Bisa membatalkan Sholat kita Jadi kita harus Mengetahui Bagaimana Gerakan itu Dikatakan Banyak Bagaimana Gerakan itu Dilakukan Secara Terus menerus Atau Konting Kemudian Yang ketiga Unsur yang Memenuhi Sarat Daripada Batalnya Sholat kita Yaitu Melakukan Gerakan Yang berat Wa Ayyakuna Sakilan Gerakan Kita itu Terhitung Gerakan Yang Berat Atau Gerakan Yang Besar Jadi Ketika kita Melakukan Sholat Kemudian Kita Melakukan Gerakan Yang Gerakan Itu Ketika Kita Katakan Besar Berarti Gerakan Itu Tidak Lazim Dilakukan Orang Yang Sedang Melakukan Sholat Maka Hal Ini Juga Bisa Membatalkan Sholat Kita Kemudian Yang Keempat Wa Ayyakuna Ligairi Hajatin Jadi Gerakan Yang Kita Lakukan Ketika Kita Sedang Melakukan Sholat Itu Yang Mana Gerakannya Itu Tidak Ada Kebutuhan Artinya Tidak Dibutuhkan Itu Di Dalam Sholat Maka Maka Dalam Hal Ini Unsur Daripada Gerakan Itu Dikatakan Di Awal Tadi Bahwa Harus Memenuhi Sarat Yaitu Bagaimana Niatnya Dia Gerakan Atau Tujuannya Dia Bergerak Kalau Tidak Ada Hajat Misalnya Untuk Menghindari Sesuatu Misalnya Kita Ketika Sedang Sholat Kemudian Apa Ada Ular Misalnya Ada Ular Yang Sedang Melintas Ternyata Melintasnya Itu Pas Di Tepat Di Barisan Kita Atau Di Shop Kita Mungkin Kita Bergerak Bergerak Untuk Memberikan Jalan Bagi Si Ular Itu Tadi Ini Ada Kebutuhan Jadi Gerakan Itu Harus Ada Hajat Harus Ada Kebutuhan Harus Ada Niat Untuk Apa Dia Bergerak Kalau Tidak Ada Hubungannya Dengan Hajat Tentu Gerakan Yang Dilakukan Seseorang Di Dalam Sholat Itu Tentu Hal Itu Ada Unsur Permain Atau Bermain Kalau Sudah Ada Unsur Gerakan Itu Adalah Bermain Tidak Peduli Gerakan Itu Besar Atau Gerakan Itu Banyak Atau Gerakan Itu Kecil Atau Sedikit Itu Dapat Membatalkan Sholat Kita Nah Nah Kemudian Yang Yang Kelima Wa'ang Takuna Kasratuhu Mutayak Kinatan Jadi Unsur Yang Kelima Wa'ang Takuna Kasratuhu Mutayak Kinatan Jadi Dia yakin Dengan Gerakannya Itu Dikatakan Gerakan Yang Banyak Di Dalam Sholat Jadi Dia Meyakinkan Bahwa Orang Tersebut Atau Dirinya Ketika Melakukan Gerakan Gerakan Itu Tergolong Secara Yakin Bahwa Gerakannya Itu Tergolong Gerakan Yang Banyak Dan Ini Tentunya Membatalkan Sholat Kita Nah Kita Kembali Kepada Persoalan Kita Yaitu Hukum Mematikan Napis Yang Sedang Berdering Ketika Kita Sedang Sholat Hemat Kami Dari Beberapa Keterangan Yang Singkat Di Atas Kami Juga Butuh Masukan Hal Ini Tentunya Tidak Final Karena Hukum Bisa Saja Berkembang Bisa Saja Berubah Sesuai Dengan Kondisi Atau Daerah Kita Masing Masing Tapi Tentunya Ada Patokan Tentunya Ada Dasar Yang Digunakan Untuk Melakukan Sebuah Hukum Atau Perubahan Perubahan Di dalam Hukum Nah Hemat Kami Mematikan HP Yang Sedang Berdering Adalah Tidak Membatalkan Sholat Secara Ringkas Kami Sarankan Bagi Para Jamaah Bahwa Ketika Sebelum Melakukan Sholat Hendaknya Menyilen HP Atau Mematikan HP Kita Agar Ketika Kita Sholat Tidak Ada HP Yang Berdering Tetapi Ketika Kita Lupa Maka Mematikan HP Yang Sedang Berdering Adalah Tidak Membatalkan Sholat Kita Persoalannya Bahwa HP Yang Berdering Tentunya Yang Pertama Mengandung Unsur Tidak Khusuk Di Dalam Sholat Jadi Ketika Ada HP Berbunyi Tentunya Para Jamaah Para Imam Ini Akan Terganggu Khusukannya Nah Kemudian Deringan HP Ini Juga Bisa Menimbulkan Sifat Yang Mengganggu Atau Bahkan Bisa Saja Ketika Sedang Khusuk Di Dalam Sholat HP Berdering Dengan Keras Ini Bisa Membuat Gaduh Daripada Jamaah Yang Sedang Melakukan Sholat Dan Ini Sangat Mengganggu Nah Untuk Kehati-hatian Di Dalam Menjaga Kehusuan Daripada Sholat Itu Maka HP Yang Sedang Berdering Ketika Kita Melaksanakan Sholat Maka Hendak Hendak Dimatikan Karena Ini Gerakan Mematikan HP Misalnya Ada Di Saku Kita Gerakan Mematikan HP Yang Jelas Ini Adalah Gerakan Di Luar Sholat Tetapi Ada Hajat Atau Kebutuhan Yaitu Agar Jama'ah Husuk Agar Jama'ah Tidak Terganggu Dan Agar Tidak Menimbulkan Kegaduan Yang Lebih Besar Bahkan Bisa Menimbulkan Batalnya Sholat Secara Berjama'ah Maka Sekali Lagi Menurut Kami Menurut Pandangan Kami Tentu Hal Itu Tidak Membatalkan Sholat Karena Ada Hajat Atau Kebutuhan Yang Sangat Mendesak Demikian Yang Bisa Kita Sampaikan Pada Pertemuan Di Hari Ini Mudah-mudahan Bisa Menjadikan Pengingat Bagi kita Untuk Senantiasa Mematikan HP kita Atau Menyilen HP kita Ketika Sedang Sholat Di masjid Atau Sholat Berjama'ah Dan Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Kami Mohon Maaf Jangan Lupa Like Share Comment Dan Shakrat Di Channel Kopi Da'wah Ngopinya Pemuda Seperti Iman Ilmu Motivasi Dan Amal Soleh Kami Akhiri Wallahul Muafiq Ila Aku Amit Tarik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh